ya oke guys ya back lagi sama gue karena data enggak bisa bohong Oke ah hari ini Kamis 1 September ya bulan baru guys 2022 tadi ya IHSG gua lihat hijau ya yes Google hijau ya ya gue harap lu cuan-cuan semua sekarang harusnya begitu ya kalau lu yang udah agak lama harusnya sih kalau lu taruh sahamnya bener ya harusnya udah hijau-hijau portfolio ya ya tapi buat lu yang pemula yang mungkin juga baru buka channel gua ya channel ini dibikin buat lu jadi tolak ukur lah lihat laporan keuangannya karena gue waktu jadi pemula sama guys kayak lu guys bingung banget ya gue masuk standarnya apa gua bingung gitu loh ya gitu gua masuk harganya turun ketika turun panik bingung mau nunggu naik standarnya tuh apa akhirnya jadi bingung sendiri gitu ya kan Oh cuma modal gini dong misalnya dulu gua pernah Wah Campina kan es krimnya dimana-mana ini contoh nih waktu gua masih bodoh juga Wah dimana-mana kan ada es krim Campina ya berarti gua masuk aja dong tanpa gua tahu saat itu harga saham Campina lagi mahal apa enggak tanpa gua tahu gua masuk hanya bermodalkan statement itu ya atau gua masuk ketika gua masuk turun tiga turun mau nunggu naik bingung ini naiknya naik nggak ya naiknya bingung nah ini ini nah inilah makanya channel ini gua buat sehingga channel ini jadi jadi bisa jadi patokan buat lo patokan misalnya contoh saham apa ya misalnya PT BA wah harga ringnya harusnya dimana gitu udah 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 lu masuk dan ketika masuk lu enggak kemahalan sehingga potensi lu untuk hijau itu lebih gede daripada potensi lu untuk merah gitu loh itu channel ini tujuan channel ini dibuat tuh buat itu guys ya Oke ah sejauh ini sih gua praktekin gitu sih hijau-hijo gitu loh dan ada beberapa juga orang yang ada nge-dmi gua kasih lihat pornonya juga hijau gitu loh guys ya jadi gua berharap channel ini membuat lu jadi hijau gitu loh ya portfolio jadi hijau itu aja oke sekarang gua mau bahas games ya ini baru keluar kehidupannya ya ini batu bara ya kalau gua nggak salah games ini batu bara kan ya batu bara nah batu bara kan banyak ya guys semua bagus-bagus tapi yang ini cukup spesial cukup spesial ya kenapa dia spesial karena dia bagiin dividen tiga kali setahun itu spesialnya dan DPR nya 80% wuuh gila kalau lu nggak ngerti apa itu DPR artinya misalnya dia punya dapat keuntungan satu tahun misalnya nih gua kecilin aja angkanya biar lu ngerti bisa satu perusahaan dapat keuntungan per tahun 100 juta nah kalau DPR 80% artinya 100 juta kali 80% jadi 80 juta nah 80 jutanya dia buat investor gitu nah jadi si perusahaan ini cuma ngambil 20 juta Nah jadi lu bisa bayangin kalau lu investisi ini 80% keuntungan dia buat lu buat investor tuh bisa bayangin itu gede banget berarti ya Nah jadi keistimewaan perusahaan games ini adalah dibandingkan perusahaan batu bara yang lain adalah dia dividennya tiga kali setahun dan DPR 80% nah jadi lu kalau lu yang mau gajian tiga bulan eh tiga tiga kali dalam setahun ini bisa masuk radar loh ya Oke hari ini dia tadi sempet sempet pada naik berapa sih 6 persen ya karena laporan keuangannya baru keluar 6 persen dari gue udah lihat memang gede banget guys ya batu bara kalau ini gua cuma bilang ya batu bara ki-2 ini kayak baru awal guys ya gue kasih tahu ketiga ki-4 ini bakal lebih ngamuk ya karena itu pesanan batu bara dari Eropa itu nanti menggede di musim dingin pas mereka jelang-jelang musim dingin ya otomatis karena mereka butuh supaya nggak terjadi mati listrik di daerah mereka atau kekurangan energi lah di negara mereka artinya mereka siap bayar di harga berapa aja itu guys maksudnya makanya ya mereka siap bayar di harga berapa aja itu masalahnya ya yang bikin kita cukup yakin bahwa di ketiga ki-4 batu bara akan lebih mengamuk daripada ke-2 ini ini baru ke-2 logis ya oke games sahamnya di 62 persen dipegang golden energy and resources ya lalu jammer call resources 30 persen masyarakat 7 persen kalau gue nggak salah dapet berita ABMM juga pegang saham ini loh cuma nggak 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 mayoritas jadi nggak tercatat ya di ada ABMM juga ada ya di sini ya dia juga ada saham game sini ya ah lalu berarti masyarakat 7 persen jadi kira-kira di masyarakat ada sekitar 400 juta lembar lah ya ada di masyarakat ya kebanyakan di ekspor guys ya jadi makanya ya otomatis dari selisih dolar ke rupiah aja dia udah untung nih ya lokal 32 persennya kebanyakan ekspor ya ini nih pelanggan-pelanggannya ada INKP juga oke kita lihat aja laporan keuangannya guys 4,9 triliun ekuitas lalu naik 25 persen ke 6,1 triliun ya lalu turun 16 persen ke 5,1 triliun dan ini naik 47 persen ekuitas ke 7,5 triliun ya ya itu udah jelas angka-angka beggar itu ya ekuitas yang bagus naik tuh 10 persenan per tahun ke atas ya kalau 20 persen itu istimewa loh waduh 30 persen ke atas waduh gawat itu bakal terbang tuh demun kata orang ya oke ya sangat spesial banget kalau perusahaan ya makanya yang bisa kayak gini-gini ya saat ini ya hanya energi biasa sektor energi yang lagi emang lagi krisis energi dimana-mana sehingga laba mereka meningkat gede-gedean jadi punya duit banyak duitnya kebanyakan ya mereka jadi bisa buat ekspansi udah ekspansi sana sini masih ada duit lebih gitu loh banyak banget jadi lu bayangin aja dah saat ini yang menurut gue yang bisa nandingin batubara ya kayaknya gas guys ya guys lebih gede kayaknya sektor gas dan minyak bumi kayaknya sekarang untungnya lebih gede dari batubara karena krisisnya lebih gila ya menurut gue itu terbukti dari laporan keuangan yang kemarin gue baca di Metco ya Metco Energi jadi nanti kemungkinan Pegas Pegas itu harusnya ini kan gue juga lagi mau nunggu ya Pegas itu harusnya juga gede ya penasaran juga gue sama Pegas nanti ya oke lalu jumlah saham berada 5,8 M maka book value 800 1.872 1.290 guys ya 1.290 book value nya ya rata-rata naik 18% per tahun maka tahun depan 1.290 kali 18 oke 15.22 tahun depan book value nya berarti per bulan naik 18 ya per bulan naik 1.39% guys maka dijului sampai September book value dia 1.307 1.25 sekali lagi ya 1.343 book value nya sekarang kira-kira ya 1.343 ya harga rata-rata saham ini nggak tahu di Google error ya jadi gue bisa nampilin grafiknya dari 2017 loh ya error cuma sampai 2021 guys ya nggak tahu kenapa Google nya error nih cuma sampai 2021 ya error deh nggak tahu kenapa ya jadi ini harganya gue cuma sampai 2021 3.940 dan 6.450 ya maka PBV 4.5 dan 5 ini PBV nya gede ya mahal nggak ya PBV 4.5 sampai 5 itu kalau lo ikutin teorinya gram number yang mahal karena kan menurut gram number 1.5 ke atas itu mahal ya tapi kalau gue pribadi gue karena bukan penganut gram number ya bagi gue gini guys selama labanya bisa menjawab PBV nya maksud gue sesuai labanya dengan PBV nya ya why not gitu loh ya nggak selama labanya bisa menjawab bahwa dia memang layak di harga segitu ya menurut gue nggak masalah PBV gede kalau gue ya ini gue lagi-lagi ini gue ya nggak apa-apa guys kalau lo punya pandangan berbeda sama gue juga nggak apa-apa gitu ya kalau gue ya kayak ayam KFC aja kalau lo mau tau ayam KFC kan kalau lo beli di jalanan nya 8.000 dapet guys tapi lo dibeli di KFC kenapa 20.000 dan orang nggak komplain kenapa ya kenapa bisa 3 kali lipat ya kalau lo beli di KFC ya bisa 3 kali lipat daripada di jalanan tapi kenapa orang mau beli ya karena satu suasana ya AC dan minyaknya KFC itu guys itu maksimal cuma goreng 2 kali minyaknya itu dia habis goreng 2 kali buang makanya kan atau nggak tau kayaknya mereka jual ke nggak tau jual kemana lah minyak apa sih itu namanya intinya cuma 2 kali goreng makanya lo kalau makan KFC lo nggak bakal batuk KFC, McD, dan yang lain lo nggak bakal batuk itu kan dia cuma 2 kali goreng ganti minyak makanya kan lo kalau KFC, McD nggak pernah batuk coba aja kalau lo baru tau coba aja lo nggak bakal batuk tapi kalau lo makan yang 8.000an yang minyaknya sampai hitam itu ya emang sih nggak semua yang jalanan bakal bikin batuk ya tapi mostly gue liat sih minyaknya hitam-hitam ya sekali gue makan juga lumayan ada rasa sesuai harga gitu ada rasa di tenggorokan gue gitu nggak enak nah itu guys jadi artinya ketika orang beli KFC 3 kali lipat dibandingkan harga jalanan orang nggak komplain nggak masalah artinya itu bisa menjawab gitu loh kualitasnya bisa menjawab tersama-sama kayak gini kalau menurut gue games PBV 5 mahal nggak tergantung labanya kalau labanya memang bisa menjawab why not gitu loh PBV-nya 5 gitu loh ya oke gue pakai PBV 5 aja guys untuk proyeksi harganya maka nanti kira-kira games itu di 2022 akan menyentuh harga ya 6735 ya sekarang dia ada di 6850 ini PBV berapa nih jadi PBV games sekarang adalah book value-nya book value-nya ini kenapa dia bisa naik gede gini karena oh 5,1 ya karena dia bagi dividen 3 kali guys ya 3 kali 5,1 guys ya PBV-nya games sekarang nah sekarang kita bahas laba yuk ya biar kita nggak penasaran gitu ya ya itulah makanya pentingnya lihat laporan keuangannya guys jangan masukin uang lo sebelum lo lihat laporan keuangannya jangan ulangin kayak kita kayak gue dulu juga pemula bodo-bodo gitu apa sih standarnya ini bakal naik nggak ada akhirnya bingung ya kalau lo bingung lo nama-sama aja kayak judi di saham gitu ya di judi kalau lo judi ya lo pasti rugi namanya judi jadi nebak-nebak nggak ada standarnya oke laba 525 miliar ya lalu naik 51% kita judul 95 miliar lalu naik 169% ke 2,1 triliun dan naik 134% ke 5 triliun ya gila ya guys 5 triliun itu berarti ini roe 10% ini duati 20% ini aja udah gede guys ini 12% kayaknya 24% ini juga udah gede banget ini 82% ini gila nih dan ini 120% roenya buset 120% 120% 120% tuh kira-kira lo kayak gini lo punya modal 100 juta ya ya anggaplah lo buka apa tuh 1 juta bisa buka usaha apa usaha apalah pokoknya dalam setahun udah meraih keuntungan laba bersih 120 juta laba bersih lo ya jadi duit lo sekarang jadi 220 juta kayak gitu laba bersih tuh udah potong lo makan 3 kali sehari gaji karyawan lo listrik segala macem dan segala semacam pos ya lo bisa usahin 120 juta nah ini gilanya gilanya tuh kayak gini roe segini ya gila gue bilang ini gede banget guys ya gede banget dan itu berarti dia punya IPS 89 135 304 dan sekarang 854 ya 2 kali lipat lebih daripada tahun lalu ya ini kuartal 4 155 225 844 dan ini berpotensi tembus 1600 1708 guys iya jadi ini IP tutup buku tahun ini games berpotensi tembus 2 kali lipat daripada tahun lalu lebih ya 1708 nah ketika kita udah tahu dia potensi bakal tembus begini kita bisa prediksi harganya di harga wajarnya dia harga apa ya gua bilangnya fundamentalnya dia lah nyelain intrinsiknya dia ini penting lu tahu gini karena kita ketika merah lu gak panik gitu loh oh kita tahu dia bakal ngarahnya kemana dan orang pasti berebutan masuk ke situ nah gitu guys ya waktu itu dividen dia bagi 132 ya ini karena harga gak ada yieldnya gak nongol ya waktu itu DPRnya 85% dan ini 225 dia bagi 184 ya DPR 80% lagi tahun lalu tutup buku tahun lalu 806 ya DPR 94% malah nih dia bagi yieldnya 20% dan tahun ini ya kita pakai angka 80% ya kira-kira dia akan bagikan dividen total semuanya 3 kali itu 1.708 gua ambil angka aman aja 80% ya 1.366 ya dia akan bagikan 1.366 guys total 1.366 itu artinya yieldnya kalau lu serok sekarang 1.366 lu ambil BGAMS di harga 6.775 maka lu akan dapet yield 20% 20% gila guys 20% tuh ya lu cari dimana dah investasi apa yang bisa kasih lu return 20% saat ini dari dividennya doang loh ini belum dari capital gain loh ya ini dari dividen 20% lu bangun usaha kalau lu bangun lu kalau lu peradagang coba deh atau bikin usaha pake lu setahun lu kerjain ya lu belum tentu dapet 5% guys belum tentu untung juga bisa jadi rugi ya lu taruh deposito berapa kalau masa BC di bawah 3% ya setahun ya gak paling gede kalau bank-bank yang kecil-kecil biasanya berani ngasih gede tuh deposito tuh 7% mungkin ada ya paling mentok segitu nah ini sekarang ada perusahaan lu gak perlu kerjain apa-apa lu dapet yield 20,1% returnnya bertahun ya udah pasti rebutan nah gua faktornya gitu doang guys nah jadi kita udah fix dia bakal dapet kasih segini guys dan ini bakal dibagi 3 kalau dibagi 3 ya kira-kira sekali bagi dividen dia dapet yield 7% itu udah gede loh ya jadi kalau lu mau gajian 3 kali guys ini gua kasih tau guys ya lu bikin kontrakan rumah 200 juta lu beli rumah atau 300 juta 200 juta lah anggap 200 juta itu per tahun return lu cuman 6% guys lu kontrakan ke orang 6% jadi kalau lu beli rumah 200 juta return cuman sekitar 6 juta 12 juta per tahun 6% doang tuh nah ini sekarang ada barang yang hampir 4 kali lipatnya lu bikin kontrakan rumah ya sekarang gua tanya kalau ada barang gitu nih orang berebutan masuk gak di barang kayak begini ya berebutan lah guys nah yang berebutan masuk di orang-orang yang kayak begini guys itu duitnya tuh ratusan dan miliaran guys makanya terjadi kenaikan harganya cepet gitu loh nah gitu kita manfaatkan disitunya kita manfaatkan disitu gitu guys kalau lu mau mau tau kenapa harga saham kok kalau laba lividanya gede harga kapital G nya bahkan naik nah kita manfaatkan disitunya gitu loh guys ya oke nah sekarang harga fundamentalnya ya gua gak mau ngambil 50% guys karena terlalu absurd ya gua ambil angka aman aja 854 50% nya maka fundamentalnya games adalah kali 10 dan kali 20 berarti 17 bener ya 17 ah ini fundamentalnya games dari labanya ya ini harganya harusnya disini ya jadi PPV nya gede loh ya oke ini 854 dan 17.080 ini harganya games buat ini masih di bawah sebenernya oke ini gua hitung berdasarkan potensi dividennya ya ini ini 50% ini gua udah ambil dapat 50% buat amannya ini yang udah amannya udah menurut gua oke guys kalau per sih gak usah ngomong lah pernya 13% 26% pernya ya gede itu kalau gak usah pernya empatan gitu ya kayak gitu itu gede guys ya gede banget bukan gede lagi sangat sangat sinting bener ya segitu ya oke guys sampai disini aja guys soal games guys oke gua udah kasih tau lu pro kontranya ini PBV nya udah 5 ya gua kasih tau tapi menurut gua labanya bisa menjawab PBV nya sangat bisa menjawab jadi menurut gua lu gak terlalu gak perlu terlalu takut tapi gua tetep bilangin ke lu bahwa diversifikasi itu penting ya ya kalau menurut gua ya diversifikasi itu penting oke guys sampai disini aja sampai jumpa lagi video gua berikutnya karena data bisa bong oke fake gitu menurut gua aku ng bercakap gak ng mer gak